Otis media ini nanti ada yang akut Ada yang kronik Kalau kita bahas akut terlebih dahulu Karena akut ini pasti keluar DOKMPD Dan biasanya pasti langganan keluar OC Seperti itu Pertama otis media akut Dia sifatnya akut Di bawah 2 bulan Dan dia kenanya di otis media Di bagian telinga tengah Etiologinya pasti bakteri Virus bisa Tapi hanya sedikit Predisposisinya bisa ISPA Ada orang sakit ISPA Atau sinusitis Terus dia nyebar infeksinya ke telinga Inilah kenapa kita gak boleh Niyuk Kalau dalam kondisi tertutup semua Jadi kalau kita tertutup Kadang ada bilang nih Oh tinggal semua buntu ya Nih tiup hidungnya nih tahan Nanti kayak ada sensasi keluar udara Dari telinga Itu gak boleh teman-teman Itu bisa nyebarin infeksi Satu lagi itu bisa mencetuskan vertigo Tanda dan gejala otis media apa Tanda dan gejalanya ini sebenarnya tergantung Tergantung stadiumnya apa Nah dia ada 5 stadium teman-teman Ada stadium oklusi teman-teman Oklusi ini dia buntu Si tuba eustasinya Si tuba eustasinya ini dia buntu teman-teman ya Dia buntu bisa karena ada infeksi Seperti itu Karena dia buntu ada infeksi Dia ada kayak gambaran retraksi membran timpani ya Jadi membran timpani kayak gambaran retraksi Kayak cekung ke dalam Seperti itu Kenapa dia cekung ya? Karena ini kan ruangan tertutup Ini kan ruangan tertutup Kalau dia tekanannya Tekanannya dia lebih rendah daripada yang di luar Dia akan terdorong tekanan luar ya Seperti itu Tapi membrannya masih warnanya keruh Teman-teman Masih berwarna keruh pucat Seperti itu Dia berwarna merah Kalau dia fase hiperemis atau presumpurasi Dia sudah mulai infeksi Sudah mulai nyebar nih disini Oke Infeksinya sudah mulai nyebar Terus dia bisa jadi Tanda-tanda inflamasi ya Yaitu membran timpani nya hiperemis Dan dia sudah mulai merasakan kesakitan Biasanya anaknya ya Seperti itu Nah berikutnya supurasi Supurasi ini dia sudah ada pus teman-teman ya Dia sudah numpuk pus disini banyak Nah karena dia sudah numpuk pus disini Membran timpani nya akan bulging ya Dia akan bulging membran timpani ya Kenapa? Pusnya ingin keluar ke desak Lewat bawah sini buntu Lewat sini buntu ya Seperti itu Ini sangat nyeri sekali teman-teman ya Dan biasanya dia demamnya meningkat ya Karena dia banyak sekali inflamasi disini Banyak sekali bakterinya Nah nanti dia akan jadi stadium perforasi ya Dia ruptur membran timpani nya Karena apa ya? Karena sudah penumpukan pus terlalu banyak tadi teman-teman ya Pusnya sudah menumpuk terlalu banyak Dia akan ruptur seperti itu Dia pasti gejala klinisnya adalah Ada nana keluar dari telinganya ya Berikutnya resolusi Nah resolusi ini ada yang jatuh ke resolusi Ada yang jatuh nanti ke kronis Seperti itu ya Kalau resolusi ya sudah membran timpani Nanti akan kembali utuh ya Dia perlahan akan kembali normal Cuma ada nanti beberapa orang Akan jatuh ke yang kronis teman-teman ya Kalau dia tidak ditetap laksana dengan baik Nah ini ya Membran timpani nya Oke yang ini adalah fase oklusi teman-teman ya Oklusi Yang ini hiperemis Merah ya Merahan Yang ini dia stadium Dua ini teman-teman ya Dua ini dia bulging ya Stadium apa itu namanya tadi Supuratif Seperti itu Nah ini nanti dia jadi resolusi teman-teman ya Ini kita tinggal tunggu aja nih Kita pantau lagi aja dalam waktu dua minggu Dia nutup apa enggak ya Seperti itu Kalau dia tidak nutup Kita pantau terus Kalau dia dua bulan tidak nutup Jadi OMSK ya Nah sekarang tata laksananya teman-teman ya Tata laksananya beda-beda sesuai stadiumnya ya Kalau stadium oklusi Kita berikan obatnya tes hidung teman-teman ya Dengan efredin HCL ya Kenapa kita berikan obatnya tes hidung efredin HCL Sesuai namanya ya oklusi Dia buntu Seperti itu Dia tubanya buntu Jadi kita buka tubanya ya Kita buka tubanya biar apa Biar dia infeksinya bisa turun ke bawah Karena ada efek pembersihan dari Telinga tangannya itu teman-teman ya Jadi dia bisa ada toilet yang bagus seperti itu Antibiotiknya sesuai indikasi ya Kalau dia enggak demam ya enggak usah ya Yang penting kita buka aja jalurnya ini Tapi sayangnya teman-teman ya Pasien-pasien kalau dalam stadium ini dia enggak berobat ya Dia enggak ada keluhan soalnya Atau bahkan orang tuanya masih menganggap Oh ini kondisi anaknya masih normal ya Nah saat presupurasi ini baru dibawa obat nih ya Karena dia presupurasi Dia sudah inflamasinya sudah menyebar ke telinga tengah ini Jadi kita harus kasih antibiotik ya Kita bisa pakai ampi atau kasih amoks ya Seperti itu Paling sering kita kasih amoksnya udah cukup ya 25-50 Berbeda-beda 3 dosis per hari Dan kasih analgesik Dan kasih obatnya tes hidung teman-teman ya Biar apa Udah tahu ada infeksi Ya kita redakan infeksinya Dan kita buka jalurnya ya Biar dia turun ke bawah Nah kalau sudah supurasi teman-teman ya Sudah bulging Ini kamu rujuk teman-teman ya Ini kamu rujuk Untuk apa Untuk miringotomi plus antibiotik ya Kita enggak boleh melakukan miringotomi ya Miringotomi ini rananya dokter spesialis Dok buat apa di miringotomi Biar lukanya tuh bagus teman-teman ya Kalau lukanya jelek dia selama menutup Tapi kalau lukanya rapi Dia akan cepat menutup Jadi kita miringotomi saja Dan lupa kasih antibiotik Antibiotiknya sama Nah kalau dia sudah perforasi teman-teman ya Kita cuci telinganya ya Pakai cuci telinga H2O2 Hidogen peroxet 3% ya Nah hidogen peroxet 3% ini Enggak ada yang sedihanya Kayak tetes telinga gitu teman-teman ya Dia adanya dalam bentuk botol kaca ya Jadi kamu nanti berikan dia beberapa Masukkan ke dalam tub Terus kamu kasih dia pipet Seperti itu Ini dia netes sendiri di rumah Nah H2O2 ini perih banget teman-teman ya Dia sekali tetes tuh bisa langsung keluar busa Seperti itu Dia untuk membersihkan debris-debrisnya ya Jadi dia perih banget Baru setelah dia cuci telinga Berikan antibiotik tetes teman-teman ya Paling bagus tuh dia antibiotiknya Pake ovoxacin tetes teman-teman Tapi kalau nggak ada ya sudah Koloromfenicol tetes sudah cukup teman-teman ya Tapi selama ada ovoxacin Kita berikan ovoxacin tetes terlebih dahulu ya Dua kali per hari selama 5-10 tetes Maksimal 2 minggu Nanti kita follow up nih Solusinya Kita follow up 2 minggu kemudian Masih ada nggak seperti itu ya Kalau dia sekretnya masih aktif Kita tetap antibiotik dilanjutkan ya Seperti itu Jangan kebalik teman-teman ya Karena kita ngebalik Kita lupa nih edukasi pasiennya Pak ini ada obat cuci telinga Ini ada antibiotik tetes pak ya Dipakainya di telinganya sakit ya Udah selesai ya Nah kalau kamu edukasi kayak gitu Nanti dia ketuker makanya Dia ngasih antibiotik terlebih dahulu Terus dia kamu ngasih H2O2 ya Nah kayak gitu kan antibiotiknya jadi rusak teman-teman Jadi kamu suruh dia cuci telinga dulu pakai H2O2 Rasanya perih Perih banget itu rasanya teman-teman ya Perih banget Kayak ada yang kayak menutup-menutup gitu di telinga Nah setelah dia busanya hilang Setelah busanya hilang Baru diberikan antibiotik tetes ya Seperti itu Karena kalau masih ada busanya Itu masih ada reaksi Tentu-menutupnya antibiotiknya rusak ya Ada yang ditanyakan sampai sini Tanya dok Boleh Ini yang tadi Apa Ear toiletnya Pakai H2O2 Kalau yang aku dapet Itu katanya udah Nggak boleh karena iritatif Nantinya malah jatuhnya memperlambat proses penyembuhan Kalau aku dapetnya justru Kalau dari Apa Dari SPTHT-nya Justru pakai Apa normal salin aja Tapi kalau bisa sih Nggak usah pakai cairan Tapi di seksen aja Kalau emang ada sisa-sisa Oke Iya Ada beberapa Center ada yang pakai normal salin Ada yang pakai H2O2 ya Tapi kalau dulu di center saya kuliah Itu tetap pakai H2O2 Kita lakukan itu Tapi di klinik Teman-teman ya Seperti itu Tapi kamu boleh juga pakai normal salin ya Cuma ini saya masih pakai buku yang lama Teman-teman ya Karena saya yang kurang tahu juga UKMPD ini masih pakai buku yang apa ya Tapi kalau yang terbaru tadi Boleh pakai normal salin saja ya Seperti itu Ada yang tanyakan lagi? Kalau di buku yang lama teman-teman ya Di buku lama masih pakai H2O2 ya Takutnya nanti UKMPD Dia masih pakai buku yang lama Tapi kalau kamu di klinik yang Di klinik sekarang Boleh pakai Normal salin juga boleh Pakai H2O2 Juga beberapa center masih menggiakan ya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan sampai sini Ini masih Berdomanya Ini masih pakai buku yang lama teman-teman ya Saya yang kurang tahu juga nanti UKMPD Kita pakai yang mana Karena itu baru Baru mulai jadi perdebatan Itu sebenarnya Saat saya lulus ya Ada beberapa konsulen yang ngasihnya H2O2 Tapi masih ada juga beberapa konsulen saya Yang ngasihnya normal salin Seperti itu Kalau gak ada yang ditanyakan Kita masuk ke materi selanjutnya ya Berikutnya ke miringotomi teman-teman ya Miringotomi Ini tindakannya spesialis teman-teman ya Bukan kita ya Dilakunya di pastensa ya Ini sekedar tahu saja ya Jadi kamu edukasi ke pasiennya nanti Nah ini komplikasinya yang bahaya teman-teman ya Karena di atasnya telinga tengah ini sudah otak teman-teman ya Dia kalau infeksinya menyebar Dia bisa ke otak teman-teman ya Seperti itu Terus dia bisa masuk ke sigomaticum abscess Seperti itu ya Terus dia bisa masuk ke abscess poso alikural Atau dia bahkan bisa sampai Paling parahnya lagi bisa sampai epidural abscess ya Seperti itu Ada yang ditanyakan sampai sini Oke nah sekarang apa bedanya dengan Ome dok Kalau Ome Dia nggak ada inflamasi teman-teman ya Dia otisme dia efusi Kalau Oma dia tanda-tanda inflamasi ya Seperti itu Jadi Ome itu penyebabnya bukan inflamasi Kalau Oma dia inflamasi ya Dan dia Ome ini cairannya warna apa Warna kuning ya Bukan warna pus Seperti itu bukan anak Oke Kalau otitis media Ini tadi rangkumannya teman-teman ya Sudah dijelaskan tadi di belakang Ini boleh di screenshot teman-teman Bentuk yang lingkasnya Oke nah ini yang penjelasan media Otitis media efusi tadi teman-teman ya Dedenya si Oma Seperti itu Kalau otitis media efusi Ingat dia nggak ada Alargi Nggak ada reaksi inflamasi teman-teman ya Dia paling bisa jemukan oleh virus Tapi inflamasinya Dikit-dikit ya Dia nggak sampai bentuk pus intinya Kalau dia bentuk pus itu pasti Oma ya Nah kalau kamu lihat Dia cairannya kayak gini nih Kayak gelembung-gelembung kuning Seperti itu ya Ini bukan cairannya bening kuning Seperti itu Nggak infeksi ya Kasnya ya rasa telinga penuh Seperti itu ya Pendengarannya menurun ya Kita telasannya kita berikan Dekongestan saja ya Kalau sudah sampai penuh kayak gini Ya kita miring otomi ya Tapi kalau baru kayak gini doang Kita dekongestan saja ya Biar apa? Biar toiletnya bagus ya Seperti itu Biar dia bisa turun ke bawah Cairannya Saya ingin tanyakan sampai sini Kalau nggak ada Nah ini Kalau Oma tadi Nggak rutin dibersihin teman-teman ya Dia nggak rutin dibersihin Dia bisa jatuh ke OMSK Atau kalau dia nggak ditetelan sana Dia bisa ke OMSK Dia lebih dari 2 bulan ya Nah OMSK ini ada 2 tipe nih Tipe aman sama tipe malignan Teman-teman ya Kalau OMSK tipe aman Dia masih Perforasinya Dia di sentral teman-teman ya Atau namanya pastensa Jadi bener-bener di sentralnya Nanti saya tunjukin gambarnya Kalau OMSK tipe malignan Dia bisa atik atau marginal ya Nah sekretnya sekarang beda nih Kalau tipe aman dia sekretnya mucoit ya Dia nggak pururin lagi Kalau dia masih pururin Jangan-jangan dia malignan ya Seperti itu Dia malignan hanya mucoit saja Hanya karena Cairan-cairan jaringan saja Teman-teman ya Nah dia Kenapa bisa mucoit Karena dia kolestiotomanya tidak ada ya Kalau yang OMSK tipe malignan Dia kolestiotomanya ada Nah kolestiotomanya apa Ini adalah Tumpukan cel-cel kulit mati Bakteri teman-teman ya Dengan Dengan serumen-serumennya Seperti itu Nah ini jadi tempat Bergembang biaksi bakteri Karena dia ini bakteri yang masih ada Makanya dia masih pururin ya Seperti itu Nah ini ya Oke OMSK Ini bedanya teman-temannya Yang benignan sama malignan Boleh teman-teman screenshot Nah ini lubangnya ya Kalau parten 1 sentral Dia letaknya disini teman-teman ya Bener-bener di membrannya Seperti itulah intinya Nggak kena ke pinggirnya Nggak kena ke atasnya ya Nah kalau yang marginal Dia bener-bener di pinggirnya Kalau yang atik Dia bener-bener di atasnya ini teman-teman ya Nah masalahnya UKMPD Dia pernah ngeluarin contoh soal Bukan skematik Dia ngeluarin Bener-bener Gambaran Otoskop Otoskop Seperti ini Dia bener-bener ngeluarin Gambar foto pasien Terus kita disuruh nentuin Ini dia OMSK nya Jinak Atau ganas Seperti itu ya Nah Perlu kamu ketahui nih teman-teman ya Wah ketemu nih lubang di tengah ya Wah berarti ini jinak ya Aman nih Seperti itu ya Nah perlu kamu ketahui Lubang di telinga itu Nggak cuma satu Bisa lebih dari satu teman-teman ya Kalau dia ada lubang di partensa kayak gini Terus dia ada lubang di atiknya Yang kayak gini masuk ganas teman-teman ya Masuknya malignan Karena dia ada lubang di atiknya Jadi kalau kamu Pas temukan dia di partensa Pastikan dia bener-bener di partensa ya Dan dia nggak ada lubang di tempat lainnya Kalau dia ada lubang di tempat lain Di pinggir, di atik Itu langsung masuk ke ganas aja Teman-teman ya Nah yang kayak gini nih Dia ada ketemu nih lubang di partensa nya ya Terus kamu nggak ngecek secara menyeluruh Karena ini gambaran dari kamera teman-teman ya Kalau otoskop nggak sebagus ini gambarnya Ini gambaran dari kamera ya Kalau otoskop kita cuma kelihatannya segini doang Seperti itu Nah kalau kamu kelihatan di partensa nya Kamu gerakin tuh Kamu gerakin otoskopnya Cari di sekilitan nya Ada nggak lubang ya Seperti itu Oke Taunya disini ada lubang nih Di partensa atiknya ya Nah yang kayak gini nih jadi ganas teman-teman Nah ini Ada kolistiatumnya nih Ada hitam-hitam sama peti putih ini Kolistiatum teman-teman ya Kalau kamu nggak teliti Jadi misdiagnosis pasien ini ya Nah OKMPPD dia pernah nggak Ngeluarin gambarnya kayak gini Teman-teman ya Saya bingung waktu itu Untung waktu itu saya teliti Oh ini ada lubang di atiknya Terus ada kolistiatumnya ya Berarti ini yang ganas Nah ini tata lasananya ya Kalau senter yang sekarang Beberapa senter Ada yang sudah mulai pakai Natrium klorida 0,9% Atau asam asetat aja Teman-teman ya Tapi ada beberapa senter Yang masih pakai H2O2 ya Seperti itu Oh dulu senter saya di Palembang Ini kita masih melakukan H2O2 teman-teman ya Bahkan koas yang melakukan Topikalnya kita bisa berikan Ofloksasin teman-teman ya 2 x 4 tetes Ingat ya ofloksasin ya Kalau nggak ada baru Kloronfenicol ya Tapi selama ada ofloksasin Kita berikan ofloksasin terlebih dahulu ya Merek dagangnya itu Salah satunya aja ya Itu tarifik optik Salah satunya aja Tapi isinya sama ya Yang penting ofloksasin Jangan lupa kita berikan Antibiotik sistemik juga Teman-teman Yaitu amoksisilin ya Nah kalau teman-teman perhatikan Dari awal tadi Teman-teman ya Semua penyakit infeksi di THT Antibiotik lini pertamanya Adalah amoksisilin teman-teman ya Itulah kenapa Kita jangan sembarangan Ngasih amoksisilin ya Karena ini senjata pertama kita Teman-teman ya Jadi kalau kamu Kalau misalnya pasiennya nih Berobatnya ke mantri nih Teman-teman ya Dia sudah minum amoksisilin Ya kamu teruskan saja amoksisilinnya ya Jangan disuruh berhenti Seperti itu Takutnya apa Kalau kamu suruh dia berhenti Dia jadi Resisten ya Seperti itu Kalau dia resisten Sekarang gimana sekarang Kalau di Jakarta Maret-teman sudah pada resisten semua Teman-teman ya Kalau sekarang dia resisten Kita bisa ada lini kedua Yaitu amoksisilin Asam kelafulanat ya Ini yang 625 Kalau misalnya Jadi amoksisilin Plus 125 mg Asam kelafulanat ya Kalau dia ini Tidak mempan Kita bisa pakai amoksisilin Tapi amoksisilin Ini ada kerugiannya Teman-teman ya Dia tabletnya Tidak bisa dipuyirin Jadi dia tabletnya besar Dan tidak bisa dipuyirin Jadi kita bingung Kalau mau kasih anak-anak gimana Karena kalau dia dipuyirin Itu jadi Hilang efektivitasnya ya Karena memang Klaim dari Klaim dari Perusahaan obatnya Itu ditulis tuh Di boxnya ya Tidak bisa dibuat puyir Seperti itu Jadi kita bingung Kalau misalnya dia kasih anak-anak gimana Itulah kenapa Amoksisilin ini Jangan sampai resisten ya Di beberapa daerah ini Masih bisa nih Tapi kalau di kota-kota besar Ya tidak bisa lagi ya Sudah resisten Kalau dia tidak bisa lagi Kita pakai sefadroxil Ini senjata paling terakhir Jadi jangan langsung main sefadroxil saja Teman-teman ya Ibaratnya kayak Buat apa Kamu pakai senjata paling bagus Untuk bunuh di awal-awal Awal-awal kita pakai senjata yang jelek dulu Siapa tahu mempan Nanti kalau sudah tidak mempan Baru kita pakai senjata yang bagus Kalau dia malignan teman-teman ya Harus dirujuk ya Kalau dia malignan dirujuk pakai Untuk dilakukan apa? Mastoidectomy Plus timpanoplasty ya Ya Tinggi pencakan lagi sampai sini Enggak ada Kalau enggak ada Kita masuk ke gangguan pendengaran Yaitu press Ada press biakusis Ada noise indus hearing loss Ya Press biakusis ini Biasanya pada orang-orang tua Teman-teman ya Dia akibat usia Biasanya Dan dia ada Tanda khasnya Yaitu cocktail pertidiveness Pendengaran berkurang saat ramai ya Jadi saat lagi rame-rame Kamu harus teriak-teriak di depan dia ya Seperti itu Ini karena akibat usia Berikutnya ada Noise indung hearing loss Kalau noise indus hearing loss Dia akibat pacaran bising terus-menerus Ini masuk ke Penyakit akibat kerja Nah press biakusis ini Sesuai namanya nih teman-teman ya Dia Penuaan Namanya penuaan Ya pasti kiri-kanan teman-teman ya Enggak ada penuaannya Cuma satu-satunya sebelah kiri aja Jadi kalau Hasil audiometrinya nanti Ya kiri-kanan Seperti itu ya Nanti saya ajarakan Cara baca audiometri Berikutnya Otosklerosis teman-teman ya Ini juga karena Kepenuaan ya Tapi beda dia penuaannya Otosklerosis Dia penyakit pada Kapsul tulang labirin Yang mengalami spongiosis Di daerah kaki stapes ya Jadi stapesnya Dia jadi kaku Dia sifatnya Tuli konduktif Teman-teman ya Stapesnya dia kaku Lalu Tandakasnya apa Dia kebalikannya Teman-teman ya Dari yang Dari presbiakusis tadi Kalau otosklerosis Dia namanya Parakusis wilisi Jadi dia pendengarnya Lebih baik dalam ruangannya Bising teman-teman ya Kenapa dia lebih baik Dalam ruangannya bising Karena dia Stapesnya kaku Jadi dia harus digerakin Terlebih dahulu Pakai suara-suara Di bising itu Baru dia bisa Menghatarkan suara Dengan jelas ya Seperti itu Beda ya Jadi kalau dia Lebih baik pada ruangan bising Itu parakusis wilisi Itu otosklerosis Tapi kalau ruangan bising Dia tidak dengar Itu berarti Presbiakusis ya Kemudian fisiknya Dia ada Squared sign teman-teman ya Nah ini teman-teman ya Cleming goal sign Dia ada squat sign Seperti ini Kayak ada penonjolannya Seperti itu Nah terus dia ada Cahat notes nih Di audiometri Dia ada cahat notes Apa itu cahat notes Dia Kas teman-teman ya Yaitu pada frekuensi 2000an Hertz Dia Bentuk taki Seperti itu ya Nah ini Pada frekuensi 2000an Dia bentuk taki Seperti ini Ada yang ditanyakan Sampai sini Setelah sana Gimana Kalau ini kita bisa pakai Sodium fluoride saja 50-200 miligram per hari Di fosmona jarang dipakai Teman-teman ya Atau kita bisa pakai Hearing aid Seperti itu Stapet dektomi Stapet dektomi Itu pada indikasi Indikasinya Kalau dia direntang bicara Dia benar-benar parah Bisa denger lagi ya Itu sudah yang parah banget Tapi selama bisa pakai Hearing aid Kita pakai hearing aid saja ya Biar dia mengamplifikasi Suaranya Biar dia lebih keras Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Kalau tidak ada Kita masuk ke Kelainan keseimbangan Kelainan keseimbangan ini Ada BPPV BPPV ini Dia sesuai namanya Dinaing paroxismal Postural vertigo Jadi dia vertigo Yang disitukan oleh Perubahan posisi kepala Dan ada Nistakmus rotatory Ke arah Telinganya sakit Teman-teman ya Oke Diagnosis bandingnya apa Diagnosis bandingnya ini Neuritis vestibular ya Dia sama Vertigo perifer juga Tapi dia karena infeksi ya Seperti itu Dan disertai nyeri Atau dia labirinitis Teman-teman ya Kalau labirinitis Vertigo dan Demam teman-teman ya Karena dia ada Infeksi di labirinnya Jadi dia ada vertigo dan demam Oke Kelasannya gimana Ya kita Pakai Bisa vestibular suppressant Dengan apa Dengan Betahistin Tapi itu gak membantu banyak Teman-teman ya Dia hanya mengurangi gejala Jadi kamu edukasi pastinya Bu obat ini gak menyembuhkan Ya obat ini untuk meningkatkan gejala ya Kalau mau menyembuhkannya ya Kita lakukan CRP ya Canalit lip processing procedure ya Dengan maneuver Aplay Dilakukan setelah digsail pack ya Jadi digsail pack ini Untuk yang diagnostiknya Nanti kalau sudah pusing Lanjut kita lakukan ke Aplay ya Atau perasat semon ini ya Perasat semon Tapi perasat semon ini Jangan dilakukan lagi Nah Kalau yang bisa dilakukan mandiri apa Yang bisa dilakukan di rumah Di rumah tanpa nakes Teman-teman ya Tanpa nakes Kita bisa lakukan latihan Brandarov Teman-teman ya Ini ada gambarnya Kalau dengan dokter harus Digsail pack Dengan Aplay ini ya Ini harus dengan dokter Nah ini ya Kalau Brandarov Dia bisa Posisinya sendiri ya Miring ke arah sebelah mana dulu dok Miringnya ke tempat yang Kelainan terlebih dahulu Kalau dia miringnya Kalau dia kelainannya di kanan Ya kita miringnya ke kanan terlebih dahulu Kalau dia miringnya di kiri Ya kita miringnya ke kiri terlebih dahulu ya Nah ini Aplay teman-teman ya Nah Aplay Dia awalnya dari Brandarov teman-teman ya Jadi dia Kalau kita tengok sebelah kanannya Dia kelainan Berarti dia miring sebelah kanan Terus dia Turun Seperti itu ya Eh ternyata dia Sebelah kanannya Kenapa-kenapa nih Ada kerasa apa-apa Nggak ada apa-apa dok Normal Ya sudah kita balik lagi Ke normal lagi Terus kita coba yang sebelah kiri ya Nah pas sebelah kiri Pas turun di sini Aduh dok Pusing Seperti itu ya Nah pas dia pusing itu Kamu lanjutkan ke Aplay manuver teman-teman Jangan kamu biarkan Seperti itu Kalau kamu biarkan ya Ya pusing terus Seperti itu Makanya kamu cetuskan Jadi kamu lakukan si Dix half pad ini Kamu Lanjutkan dengan Aplay Dan kamu edukasi pasiennya Edukasi gimana Bu ini Prosedurnya gak nyaman Bahkan bisa bikin ibu muntah Dan mencetuskan vertigonya Tapi nanti Kalau timbul Kita langsung melakukan manuver Untuk ngurangin Vertigonya bu Gimana ya Seperti itu Inget tapi ya Yang Aplay ini harus dengan dokter Yang berendarat Bisa di rumah ya Tergantung nanti beda-beda Soalnya minta apa Ada yang ditanyakan sampai sini Ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke menier Meniernya ada triasnya Dia tinnitus Vertigo Pentan-pendengaran Dan harus berulang Teman-teman ya Kalau dia belum berulang Kamu gak boleh Diagnose menier ya Jadi kalau baru pertama kali kena Jangan diagnose menier Terlebih dahulu Kalau baru pertama kali kena Pikirkan yang ini Teman-teman ya Bisa BPPV Bisa Neuritis vestibular Bisa Labirinitis ya Tapi kalau BPPV Dia gak ada keruhan Tinnitusnya Kalau ada keruhan Tinnitusnya Jangan-jangan Neuritis vestibular Atau Labirinitis Teman-teman ya Nah kalau dia ada Sudah berulang nih Teman-teman ya Sudah kena yang kedua Ketiga Kempat Itu baru bisa tegak Manier bisnis ya Jadi kalau baru pertama kali kena Gak boleh kita lakukan Manier Gak boleh kita Diagnosis manier ya Ada yang ditanyakan Sampai sini Sampai